selamat berjumpa dengan channel Han Teknik terima kasih masih bersama kami pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah pisau survival yang sudah sangat terkenal ya ini adalah dari Gerber Gerber Survival Ultimate Pro ini adalah pisau yang menjadi flagship dari Gerber ini sudah nge top ya sampai sekarang ini sudah lemah sebenarnya cuma ada beberapa pembaruan dan ini adalah seri yang terakhir seperti ini ya bentuknya cukup manis ya seperti ini ini bodinya seednya dari karet ya karet plastik dan bahan cordura disini ada tempat menaruh sabuk cukup rapat sekali disini disini ada asahan nah ini ada asahan double dari bahan carbide ya untuk mengasah pisau nanti kita bahas lagi kita lihat pisau seperti ini dan ini ada fire rod ya fire rod untuk bikin api atau disebut fire steel ini gak gampang lepas ya kenceng cuma kalau yang lama itu susah lepasnya ini kenceng tapi lepasnya gampang nah itu bedanya yang sekarang dengan yang survival yang lama ya survival ultimate yang lama ini yang pro kita lihat dalam seperti apa untuk membuka ini kita tinggal tekan ini sedikit nah ini ada pengunci disini ya nah seperti ini pisaunya pisaunya sendiri terbuat dari bahan stainless steel ya stainless steel gripnya karet ya gripnya karet dan ini desainnya full tank dipegang sangat nyaman sekali ya pegang seperti ini atau pegang seperti ini kalau kita untuk meraut tapi kalau begini tidak saya sarankan ya walaupun disiapkan ini buat ngukir atau buat ngeraut ya tapi ini berbahaya anda harus hati-hati kalau memegang cara seperti ini lebih aman seperti ini ya oke disini ada gambar api ini maksudnya nanti itu kalau kita menggunakan fire rod tadi ya atau menggunakan pemantik api tadi bedanya apa sih yang putih ini dengan yang ini kalau yang biasa ini ini agak tidak begitu tajam ya tapi ini kotak tajam jadi sini bisa mengikis besi dengan bagus ini lebih apa ya lebih nyudut ya nyudut ya yang ini tidak nyudut yang ini nyudut yang putih ini disini ada dua lubang dengan maksud kita kalau masukkan tali kesini ini batang kayu digatkan bisa jadi tombak ya ini ada fluid tapi kayak mainan fluidnya ya coba kita tes suaranya kenceng gak lumayan ya kenceng ya cuman ya kalau kita ada yang ini kalau orang jahat bilang gondel gandul kayak gini kurang sip kita lihat ukuran besonya oke berat pisau sendiri 258 oke cukup lumayan berat sarungnya 137 gabungan keduanya 401 lumayan ya untuk sebuah pisau cukup pas digenggam sekarang kita lihat panjang bilahnya tidak terlalu panjang ya bilahnya adalah 12 ya 12 cm panjang gripnya 13 cm nanti panjang total sekitar 25 cm di belakang sini ada pomel ya pomel itu untuk menghantam benda keras kayak misalnya kita menghantam biji kenari atau kemiri atau kenari dihantam begini ya ini untuk pemecah ini cukup peras ya ini ada fungsinya untuk menghantam apa ya biji-bijian lah ini fungsi dari pomel ini tajam gak sih? kalau ini sih tajam ini pisau sangat tajam ya pisau nya stainless steel cukup tajam ini dilapisi titanium coated ya dilapisi lapisan titanium sehingga dapat menahan karat di samping pisau sendiri memang stainless steel sudah karat ini nomor seri nya dari gerber kita tes pakai apa ini? ini ada kertas bekas ini ada kertas 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 ya cukup tajam ya cukup tajam ya kalau kertas biasa biasa itu lebih enak lagi ya yang kedus sangat nyaman enak ini ada kertas ini ada kertas tapi ini kok kertasnya agak-agak basah cuma kayak letoy jadinya agak susah ya susah kertas seperti itu kita tes sama kayu ya coba misalnya ini untuk meraut ya untuk meraut-meraut itu cukup enak jadi posisinya seperti ini enak sekali ini untuk pekerjaan apa kita bikin fire rod bikin apa? eh fire rod bikin apa? tinder ya seperti ini kita buat sangat nyaman sekali enak ini kemudian kita lihat dengan sheetnya sheetnya ini kalau kita tarik ini nah disini ada buku petunjuk tentang survival ya biasa di setiap kali atau alat gelber selalu di lengkapi dengan buku petunjuk ini cara survival ini taruh disini tapi biasanya saya isi dengan alat-alat yang lebih berguna ya nanti misalkan begini disini nah ini disebutnya disini ini ada pembuat api pakenya disini nah pakai disini pas ini oke ini untuk buat apinya ini disini tajuk rapat nah disini ada alat untuk ngasah beda dengan ultimate pro yang lama dan yang baru apa? kalau yang ultimate pro lama ini cuma ada satu biji ya nah mata asan cuma ada satu biji sedangkan ini yang terbaru ini ada dua ini pesi karbit ya karbit jadi kita pakai ini seperti ini bagian aja gesek begini ini akan lejem lagi oke ini ini sarungnya bisa bebas ya posisi seperti itu atau kita balik begini pun ini bisa jadi nggak ada pakemnya ya nggak ada pakemnya harus posisi seperti apa ini simetris ya simetris jadinya kita bisa naruh seperti ini atau naruh seperti ini terlalu kebiasaan aja nanti terlalu kebiasaan seperti apa nanti yang kedua disini ada lubang nah ini ada lubang untuk kalau kita kena air air akan mengalir ya jadi seperti itu ya besok ini cukup bagus ya buat menemani kita kegiatan outdoor ya bergrill disini dan ini yang menjadi andalannya dari gerber ya ini andalannya ini besok ini yang biasa dipakai anak-anak atau orang dewasa untuk berkema ataupun hiking dan sebagainya ya sangat praktis sangat praktis walaupun ukuran piso nya hanya 12 cm tapi bisa dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di outdoor ya ini sudah dilengkapi dengan batu api ya fire steel dan dilengkapi dengan pengasah jadi sudah cukup bagus ya sudah cukup bagus itu cuma ada sayangnya satu aja nah tepat sabuk ini gak bisa untuk kopel militer ya gak bisa untuk kopel militer yang besar ya ini sabuk standar aja yang bisa dipasang disini itu aja yang kurang sipnya ini ya dan ini kalau Anda tidak ingin pakai ini pakai diganti kaedek tinggal dilepas aja ininya dilepas pasang kaedek pakai penjepit kaedek bisa kalau kita memodif ya jadi ini ini saya rekomendasikan buat rekan-rekan yang hobi kegiatan outdoor ya tidak kecewa saya yakin tidak kecewa ya oke dari saya review cukup sekian semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen sehingga Anda bisa dapat informasi terbaru ya dari kami oke terima kasih sekian mantap